Pemirsa Jepang mengeluarkan peringatan tsunami pada hari Senin setelah serangkaian gempa kuat di Laut Jepang. Salah satu gempa berkekuatan, Magnitudo 7,6. Badan Meteorologi Jepang melaporkan gempa terjadi pukul 4 sore di lepas pantai Ishikawa dan prefektur sekitarnya. Pemerintah mengeluarkan peringatan tsunami besar untuk Ishikawa dan peringatan tsunami tingkat rendah untuk seluruh pantai barat Pulau Honshu. Lembaga penyiaran Jepang NHK melaporkan peringatan gelombang mencapai ketinggian 5 meter dan meminta masyarakat untuk mengungsi kedataran tinggi atau puncak gedung secepat mungkin. Tsunami setinggi sekitar 3 meter diperkirakan akan berlanda di Nidata dan prefektur lainnya di pantai barat Jepang. Gempa yang mengguncang Jepang juga menyebabkan kebakaran besar di kota Wajima. Sebelumnya pada bulan Maret 2011 gempa besar dan tsunami menyebabkan kehancuran di pembangkit litrik tenaga nuklir.